Hai semuanya, balik lagi bersama saya kakeknya Raisa. Setelah sekian lama tidak upload video, dikarenakan sibuk dengan urusan jadwal manggung Raisa yang tak kunjung datang. Oke, kali ini saya akan bercerita tentang sebuah film, di mana seorang manusia yang bisa bersahabat dengan seekor serigala. Kelanjutannya seperti apa, kita langsung saja ke TKP. Cerita berawal ketika 20 ribu tahun yang lalu, di mana saat itu belum ada minimarket maupun gojek yang berseliweran. Jadi, untuk menghidupi kebutuhan pokok mereka harus berburu demi kelangsungan hidupnya. Dan ini Lura setempat, yang mengatur semua warganya, dia mempunyai seorang anak yang bernama Koma. Badannya kurus tidak seperti ayahnya yang kekar dan berotot. Suatu hari Pak Lura akan mengadakan perburuan, semua anak muda setempat dapat ikut berburu dengan catatan mereka dapat membuat senjata tajam. Koma termasuk salah satu dari sekian yang lolos, Pak Lura sangat antusias setelah melihat anaknya lolos. Dan ini merupakan pengalaman pertama Koma ikut berburu dengan ayahnya. Besoknya setelah berpamitan dan tak lupa juga meminta restu ibunya, Koma beserta ayahnya dan rombongan pergi meninggalkan sukunya. Pak Lura selaku pimpinan kepala suku memulai perjalanan. Di tengah perjalanan mereka bertemu suku lainnya yang secara kebetulan akan melakukan perburuan, sebelumnya mereka memang sudah janjian lewat DM Instagram. Gunung, hutan, lembah telah mereka lalui sembari diiringi lagu Darsoi yang berjudul Kabogoh Jauh, hingga suatu kejadian menimpa salah satu rombongan jamaah yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Nyawanya hilang ketika seekor harimau dengan cepat menerkam dirinya. Karena perjalanan yang sangat jauh, mereka menepi dan beristirahat di sebuah guha. Di saat berduaan Pak Lura mengajarkan anaknya tentang arah waktu dengan melihat rasi bintang di langit jika suatu saat dia tersesat. Dan tak sengaja mereka melihat sekawanan serigala yang yang sama-sama berburu, para kepala suku menamai pimpinan serigala tersebut dengan nama Alpa. Akhirnya mereka mendapat tanda setelah seorang kepala suku mendapati jejak kotoran Bison, dan benar saja mereka melihat sekumpulan Bison yang sedang mengadakan acara arisan. Perburuan pun dimulai, strategi Pak Lura memang jitu sehingga membuat para Bison digiring ke tepi jurang. Nasib Sial menimpa koma setelah seekor Bison menyeret dan menjatuhkannya ke tepi jurang. Nasib Sial menimpa koma setelah seekor Bison menyeret dan menjatuhkannya ke tepi jurang. Selamatkan koma, namun karena jurang yang sangat ekstrim sangat tidak mungkin koma diselamatkan. Pak Lura hanya bisa melihat anaknya yang pingsan sembari terus memanggil-manggil anaknya. Karena hidup harus terus berjalan, akhirnya Pak Lura dengan sedikit hati mengikhlaskan kepergian anaknya dan menganggap bahwa koma telah mati, meskipun dalam hati ia berkata bahwa anaknya masih bisa hidup. Dengan perasaan yang penuh duka, mereka meninggalkan koma setelah mendapatkan hasil buruan. Keajaiban datang menimpa koma setelah seekor elang Borneo yang mencoba memakannya malah membuat koma tersadar dari komanya setelah berhari-hari. Akibat kejadian itu membuat koma mengalami cedera kaki dan membuatnya susah berjalan. Koma yang melihat tanda kematiannya merasa sedih dan marah. Ia pun mencoba berusaha untuk pulang sendirian. Di tengah jalan koma melihat sekawanan serigala yang akan memburunya. Dengan cepat ia berlari untuk menyelamatkan dirinya. Akibatnya salah satu pimpinan serigala terluka cukup parah hingga dia tidak bisa berjalan. Karena koma orangnya baik hati, dia mencoba menyelamatkan nyawa serigala tersebut dan merawatnya. Hari demi hari luka yang didapat koma dan serigala mulai membaik. Mereka pun mulai bisa hidup berdampingan. Koma yang harus pulang sebelum musim salju datang lalu meninggalkan serigala sendirian di dalam gua. Namun ternyata serigala tersebut malah mengikuti kemana koma pergi. Semenjak itu Alpa selalu mengiringi kemanapun koma pergi, kemistri mereka berdua semakin erat. Bahkan mereka berburu bersama dan melakukan kegiatan bersama-sama. Tanpa terasa salju mulai turun ke bumi hingga membuat perjalanan pulang menjadi terhambat. Suatu malam di saat mereka istirahat Alpa bertemu dengan kawanannya dan koma menyuruh Alpa untuk kembali kepada mereka karena tempat Alpa berada di kawanan para serigala. Dengan berat hati koma merelakan Alpa untuk pergi bersama kawanannya. Mungkin sudah berjodoh, di tengah perjalanan pulang, koma melihat Alpa, dan di saat akan menghampirinya koma malah jatuh ke dalam danau yang telah membeku menjadi es. Alpa yang melihat kejadian itu langsung membantunya dan koma pun selamat dari kematian untuk kedua kalinya. Di lain tempat Pak Lurah berhasil pulang dengan selamat, namun ia juga membawa kabar duka tentang anaknya yang membuat ibunya koma bersedih atas kematian anak satu-satunya. Kembali lagi ke koma, mereka lalu melanjutkan perjalanan pulang dan di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seseorang namun orang tersebut telah mati oleh dinginnya cuaca. Perjalanan koma dan Alpa kembali mengalami hambatan ketika segerombolan Hiena dan Black Panther datang menyerang, namun dengan kerjasama, mereka dapat mengalahkannya. Alpa yang mendapat serangan dari Black Panther mendapat luka, dan lagi-lagi koma merawat dan mengobati lukanya. Perjalanan pun mereka lanjutkan, akibat salju yang semakin dingin membuat mereka berdua mengalami kelelahan. Koma yang melihat Alpa mulai kelelahan dengan terpaksa menggendong Alpa untuk menyelamatkan nyawanya. Pada akhirnya usaha mereka tidak sia-sia setelah melihat kampung halamannya sendiri, Pak Lurah dan istrinya yang melihat kedatangan putranya merasa heran dan berbangga karena anaknya dapat bertahan hidup dari kerasnya tantangan dunia. Dengan pertolongan seorang mantri, Alpa yang merasa kelelahan ternyata sedang mengandung anaknya, dan dengan cepat sang dokter menyelamatkan Alpa beserta anak-anaknya. Atas kejadian itu Pak Lurah beserta warganya mulai hidup berdampingan dengan Serigala dan kadang menggajak Serigala untuk ikut berburu. Akhir kata cerita pun selesai, sampai jumpa di lain cerita.